Intro Assalamualaikum Sobat Muslimah semua Mungkin sering kita mendengar sebagian dari saudara muslimah berpendapat dengan mengatakan Bukankah lebih baik saya memperbaiki diri dulu, baru nanti berjilbab Daripada sudah berjilbab tapi kelakuannya masih buruk Untuk menanggapi pendapat dan pertanyaan-pertanyaan semacam ini Kita harus memahami terlebih dahulu tentang apa yang telah Allah Ta'ala syariatkan kepada seorang muslimah terkait jilbab Allah Ta'ala telah dengan tegas memerintahkan muslimah untuk mengenakan jilbab Dalam kitabnya Allah berfirman Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mu'min Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang Quran Surat Al-Azab ayat 59 Katakanlah kepada wanita-wanita beriman Hendaklah mereka menahan pandangan mereka Dan memelihara kemaluan mereka Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka Kecuali yang biasa nampak daripadanya Quran Surat An-Nur ayat 31 Dari kedua ayat ini telah jelas bahwa perintah berjilbab bagi seorang muslimah adalah wajib Semua ulama sepakat tentang wajibnya tubuh seorang muslimah untuk ditutup dan tidak ditampakkan kecuali kepada yang berhak melihatnya Maka dengan dalil ini bisa dikatakan bahwa menutup aurat dengan jilbab Bagi seorang muslimah bukanlah menjadi suatu hal yang baik lagi bagi dirinya Melainkan menjadi sebuah kewajiban yang tentu di dalamnya akan terdapat banyak kebaikan dan masalahat bagi dirinya Lebih baik mana muslimah yang berjilbab tetapi berkelakuan buruk Atau muslimah yang biasa tidak berjilbab tapi berkelakuan baik Poin kedua yang disinggung dalam pertanyaan tersebut adalah Soal perilaku atau kata lain adalah tentang ahlak Maka sama dengan persoalan jilbab tersebut Kedudukan ahlak ini harus ditimbang secara adil melalui dalil Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan ahlak yang mulia Hadis Riwayat Ahmad Orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik ahlaknya Hadis Riwayat At-Tirmizi Dari kedua hadis yang sahih ini telah cukup memberi pengertian kepada kita Bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan dan menganjurkan ahlakul karimah Kepada para pemeluknya Maka setiap muslim maupun muslimah Wajib berbuat baik kepada siapa saja Sebagai konsekuensi berislamnya dia dengan ajaran Allah dan Rasulnya Maka sesungguhnya mengajukan pertanyaan Manakah yang lebih baik muslimah yang berjilbab tapi berkelakuan buruk Atau muslimah biasa tak berjilbab tapi berkelakuan baik Pertanyaan ini tidak bisa begitu saja dibandingkan Karena pertanyaan ini saling membenturkan antara yang hak dan yang batil Berjilbab dan berahlak baik adalah perintah Allah Sedangkan meninggalkan jilbab dan berahlak buruk adalah tidak disukai Allah Semestinya semua hal ini harus dilakukan dan diamalkan bersamaan Muslimah itu harus berjilbab dan berahlak baik Serta harus berusaha sekuat mungkin untuk tidak berperilaku tercelak Terima kasih telah menonton!